PEMBICARA 1 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 Kaya ini itu apa? Dia ahlil bet Rasul. Sekalipun bukan secara darah. Seperti Salman Al-Farisi. Tapi justru yang begini ini, Bahar dan Rizik, ini seperti anak Nabi Nuh. Kafir. Andaikan Nabi ini hari ada di Indonesia, yang pertama di bantai Pak, Bahar dan Rizik. Dia setelah menjual Islam. Menjadikan Islam brutal. Jangan usah pakai klaim-klaim Nabi ini. Jadi saya bilang lagi, sekali lagi. Untuk Pak Dudung, bagi saya Pak Dudung itu. Dia manusia melawan hewan-hewan ini. Bahar dan ini. Jangan disamakan dong. Ini jenderal, ini, ini cuma bohongin orang kampung. Satu lagi. Saya dengar ceramahnya. Mengatakan di Semeru, Mana itu Dudung? Nggak turun. Mana? Kok nggak kelihatan di Semeru? Kok para FPI yang ada di sana? Kok nggak ada poster dia di sana? Yang ada, kok maleho-maleho habib Rizik yang ada di Semeru? Terus Anda katakan orang FPI buat posko kecil. Mungkin poskonya nggak ada satu persen. Dibanding poskonya TNI, posko negara, dan relawan yang lain. Anda kuat-kuat. Teman saya itu ada, Manguni 86. Jodi. Dan teman-temannya. Betatuk badan. Memasakkan. Setiap hari. 1.500 orang dia siapin masak. Dia bukan muslim. Dia nasrani. Bekerja, saya lihat. Saya ikut terharu. Berkumpul sama orang-orang di situ. Yang pakaian jilbab. Malah masaknya di sekitar masjid. Ini NKRI, persaudaraan. Eh, FPI apa sih? Cuma bawa Indomie 5 bungkus, pasang bendera Rizik di pohon. Tebanglah itu Rizik. Anda jangan luhankan Rizik. Jadi Anda katakan TNI tidak. Nggak perlu padudung, turun semuanya. Emang Rizik turun. Jadi jangan suka mengungkit-ungkit kebaikan yang kecil untuk menutupin setan yang ada di Rizik. Jangan. Mau apapun kebaikan, okelah mungkin dia baik. Tapi bukan berarti tsunami bantu, Semeru bantu, terus Rizik mulia. Nah, tetap ada setan dan di Rizik. Nggak bisa menutupi. Itu yang bunuh keluarga nabi itu Yazid. Itu suka membantu orang. Terus Anda mau benarkan tuh bunuh keluarga nabinya. Jangan. Eskobar itu bandar narkotika. Membantu anak yatim satu kota. Membangun sekolahan. Terus Anda mau benarkan narkobanya? Tidak. Jadi nggak perlu mengungkit-ungkit kebaikan. Oh ini hebat terus sampai Anda ngantar Pak Dudung mana? Anda ini kurang ajar lama-lama. Kurang ajar. Di sini saya mintalah. Buat TNI di sini. Saya bukan karena pribadi Pak Dudung. Saya nggak mau mahrwah TNI terus dihinakan. Tangkep ini orang. Tidak perlu berdalil apa ini demokrasi. Nggak ada. Selamatkan negara ini. Kalau perlu ada 10 orang, 2 orang mati untuk negara, tembak di air. Penduduk Indonesia ini masih banyak. 207 juta. Jangan karena 1-2 orang ini, saya sedih lihat di kampung-kampung orang melecehkan Pak Dudung TNI. Bagi saya Pak Dudung itu TNI. Terhina loh ini marwahnya. Saya sedih negeri kok begini. Saya tahu di belakang mereka ada bohir. Lawan TNI jangan takut. Jangan dikasih peluang orang-orang begini nih. Iblis-iblis begini nih. Pakai bawa-bawa agama, ngaku keturunan Nabi, kata yang pembelani, kakek saya berjuang. Anda bukan keturunan Nabi. Jangan klaim-klaim Habib lagi. Menjadi Habib itu bukan prestasi. Kalau nggak ada prestasi, nggak ada kemuliaan. Jadi hentikan nih. Ini hentikan. Kakek-kakek saya itu di sini Indonesia dulu yang berjuang dakwah dengan ahlak. Nggak pernah bangga jadi Habibnya. Habib Ali Kuitang itu nggak pernah bangga dengan Habib Ali Solo. Itu tetangganya itu masih banyak pelacuran. Nggak bawa pentungan. Dakwahnya dengan santun. Nggak reaksioner. Saya orang Solo, saya tahu. Nggak ada yang benci itu. Nggak pernah melotot matanya. Habib Saleh Tanggul. Banyak Habib-Habib yang hebat dulu. Habib Busin Hapsi, Al-Hapsi. Ilmunya tinggi. Ini baru anak kemarin sore. Anda mau jual Habib, saya tahu. Anda mau cari keuntungan. Anda ada yang bayar, roh. Saya minta sekali lagi. Kepada TNI semuanya, Pak Dudung. Jangan dibiarkan orang-orang begini. Jangan berdalih demokrasi. Kalau ini, ini negeri kok jadi nggak punya martabat. Bagi saya itu TNI. Bapak saya. Kalau bapak saya terhina, saya akan marah, roh. Kenapa? Dia tiangnya. Tolong sekali lagi kepada Pak Kasat Andiga. Anda sebagai panglima. Tangkep-tangkep ini. Teng-teng sudah nggak pakai kompromi. Ini rakyat semua tahu. Ini pengkhianat-pengkhianat NKRI. Ada sebagian orang yang suka sama Jokowi, membiayain dia. Tangkep, Pak. Jaga marwah negeri. Saya nggak mau besok-besok ada orang melecehkan siapapun. Mau Pak Andika, karena dia sudah jadi pangak. Mau Pak Dudung, sudah jadi ini. Pak Listio, dia sudah jadi kapoli. Ini nggak boleh dihinakan. Mereka bekerja sesuai aturan. Kalau didiemkan gimana? Kok kesannya dendam gara-gara balio? Libas. Kalau si Bahar ini diambil, ini selesai. Masuk ini. Rezek dan Bahar. Boom, penjara. Sampai almarhum. Daripada keluar ganggu. Ada lagi besok. Masukin lagi. Kalau perlu ada satu-sorang masukin. Biar tenang negeri ini. Menyelamatkan orang lebih banyak, itu lebih mulia. Di zaman Nabi Adat, orang-orang tipe kayak Bahar Rezek, yang suka mengadu fitnah, atas nama agama. Adat, dilibas. Lakan dikisos malah. Karena musuh-musuh Islam itu bertopeng agama. Ya itu tadi ada riwat seorang Abu Dhar, bertanya kepada Rasulullah. Siapa musuh yang paling berbahaya di dunia? Siapa yang menyebabkan dadal, dadal. Tiga kali, katanya Nabi, tidak. Seorang tokoh yang menyesatkan umat. Kalau Nabi bilang tokoh apa? Yang membawa agama. Jadi, amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan ngurusin warung-warung. Nggak pernah Nabi ngebukin orang ma'ruf. Nabi aja berteman sama orang mabuk. Ada kisah Nabi dengan orang mabuk. Berteman, dilayanin. Malah Nabi dibohongin, suruh bayarin. Dibayarin sama Nabi. Tata si mabuk, lo saya manggil Anda, ngajak Anda makan tadi. Saya tuh kepengen dibayarin. Ya sudah, Tata Nabi dibayarin. Ini Nabi. Jadi nggak ada. Amar ma'ruf nahi mungkar itu ngebukin warung, nutup. Ini orang awam. Amar ma'ruf yang sebenarnya itu melawan ini, kiai-kiai yang sesat ini. Karena kalau kiai yang sesat seperti Rezik, Bahar, siapa lagi nih, rombongannya, itu menyesami banyak orang. Di sini fungsi negara keamanan. Jangan dikasih panggung. Kalau terus mau gini terus negara. Apa jadinya? Nggak peduli mau itu Habib, mau siapa, ambil ber. Bahar cetungu anak kemarin sore, kowar-kowar. Cucur. Saya itu kemarin di rumah sakit, denger itu ceramahnya panah saya kepingin. Ini sudah kebiadapan. Ngatahin Pak Dudung, bodoh semua. Bodoh, goblok, merasa pincang. Bener. Saya itu kepingin, wah, jangan diem lah TNI. Ini kasat. Dikata-katahin bodoh. Cetungu, tutup. Ini bangsa ini juga nggak boleh. Dilos. Akhirnya sudah kebablasan nih, reformasinya. Jadi tetap diperlukan ada sekali-sekali apa, ketetaktoran. Untuk mencegah kebiadapan. Mengajak orang sumah biadap. Ini orang-orang kampung dipengaruhi. Ikut mengetawakan Pak Dudung, ini apa ini negara? Untuk bahar ini saya, muak berat. Ini setan besar. Bertopeng Habib. Tidak ada Nabi begitu. Pakai mata-mata merah, pidato merah. Habib Alwi Kuitang itu nggak pernah. Habib lain nggak ada. Jadi ini sumah ini goblok yang nggak marah. Nggak ada Nabi. Nabi itu marah di saat dalam peperangan. Saya mohonlah kepada pemerintah, dalam hal ini TNI, Pak Andika, Pak Kasat, jangan dibiarkan orang ini melecehkan simbol-simbol TNI dan kepolisian. Kalau emang dia nggak beradab, ya disikat lah. Jangan nanti menggiring orang buduh jadi benci. Dibuat tertawaan nih semua. Untuk bahar ini, saya kalau dia baik, saya nggak benci. Saya benci sama perilakunya. Pikturisik, saya benci sama perilakunya. Kalau dia mau baik, dia topat. Ayo sama-sama jalan. Kita bawa marmah Nabi Muhammad yang baik, yang santun. Nabi itu perang merawan radikalisme. Kalau yang damai-damai nggak pernah. Tidak pernah Nabi mendahului perang. Perang di zaman Nabi itu apabila, Nabi mau dilawan. Nabi tidak pernah bersikap keras kalau lawan itu tidak keras. Jadi marahnya Nabi itu waktu merah mesikapi lawan yang keras membunuh dia. Kalau dalam tidak ada peperangan, Nabi orang-orang yang paling lembut dihina diem. Ditarik diem. sudah dibantu, dikatain budu. Nabi diem. Lempar kotoran, dilempar batu, ditoif. Nabi itu diusir sama orang Arab. Kok Anda bilang di sini, kalau nggak ada orang Arab nyembah pohon. Nabi aja diusir dari tanah Arab. Malah Arab itu dikasih duluan, orang-orang yang lebih apa? Tanduk setan itu dari Arab. Yang menguasai Islam bukan orang Arab. Orang Persi, India, Cina. Jadi kok Anda bilang dakwah di sini orang Arab? Nggak ada. Jangan klaim tentang orang Arab. Hargai jasa orang yang sudah berjuang di sini. Kok terus diambil Arab? Itu toko-toko NU, GYHC Masari? Iya. Kalau dia bukan orang sembarangan, NU nggak jadi gede begini. Kalau dia busuk hatinya GYHC NU ini, nggak jadi sampai ini hari NU. Ahmad Dalan, Muhammadiyah, kalau dia bukan orang sembarangan, kalau hatinya busuk, nggak sampai besar ini Muhammadiyah. Anda nih bahar besok, hilang saat saya mati, nggak ada yang mengenang. Mungkin Anda akan dicatat nanti sebagai sejarah apa? Ada Habib Batil, diperankan oleh Rezik dan bahar dan rombongannya nih. Kewar-kewar EPI, Anda nih semua munafik kalau nyembah nasab. Sudahlah, kalau Anda mau hidup di negeri ini, nggak usah bawa kultus-kultus nasab, mau merasa lebih mulia, klaim-klaim Nabi, saya malu, justru Anda lebih bejat mengaku duriah Nabi, keturunan Nabi, perilaku Anda goblok, sesat. Anda telah menghinakan Nabi. Nggak salah kalau banyak riwayat mengkritik tentang nasab. Nggak sedikit dong mengkritik tentang nasab. Karena terjadi ini hari orang nyembah nasab. Mengutama nasab. Mungkin banyak Habib-Habib nggak suka dengan saya, terserah. Saya cuma di sini niat baik, saya ingin menjaga marwah Habib, keturunan Nabi itu, ke tempat kembali seperti dulu. yang dikenal santun, damai. Jadi saya minta, ini juga Arobito, ini kantor Arobito. Jangan cuma Anda duduk, bikin acara rame-rame, maulu, tamu itu. Marilah Anda sikapi. Kalau ada Habib-Habib yang nggak benar. Ini disikapi. Fungsinya ketua itu, lembaga, bisa menampung masalah. Bukan puji-pujian. Seperti rezik dan bahan ini, Anda wajib mensikapi. Jangan Anda bela. Orang radikal kok dibela. Jangan karena nasab. Harusnya Arobito itu lebih keras dari orang lain, mensikapi Habib-Habib yang nggak benerin. Ini hari pun juga, saya kenapa keras kepada Habib-Habib? Karena saya merasa Habib. Jujur malu, saya sama bangsa Indonesia ini. Malu. Ini berkomplot Habib satu. Saya saja yang Habib, jijik, lihat yang begini. Nggak tahu gimana mungkin yang bukan Habib. Cuma saya minta maaf lah. Ini segelintri cecunggu-cecunggu ini. Yang mereka menjual agama demi dunia. Saya tahu mereka menjual. Kalau nggak ada, terus mojihat. Jagain KRI, kita ini semua saudara. Mau perbedaan suku agama, tidak ada yang lebih utama di sini. Mau suku Padang, Jawa, Arab, Habib, Cina kita, semua sama rata. NKR ini semua punya kita bersama. Tidak ada mayoritas, semua sama rata. Jadi, jangan karena mayoritas terus bertentang petenteng, bicara Islam seenaknya, harus ada keadilan. Punya hak yang sama. Itu saja mungkin. Mari, kita jaga Indonesia. Kita cinta Indonesia. Kita lawan siapapun. Terima kasih. Mungkin itu saja. NKRI harga mati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.